hai 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 aja aja bayaran 45.000 55.000 kalau nggak pakai pakai esragan 45.000 kalau yang pakai esragan 5.000 didatangkan dari selamat pagi para netizen walaupun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ya ini saya mengamati beberapa potret anak-anak yang ikut aksi bersama pendukung Prabowo Gibran di patung kuda saya rasa melihat dari gambar ini sudah jelas begitu kan ya artinya apa artinya selama ini bahwa orang yang kemudian ikut ya apakah karena bansos atau karena apa tapi yang jelas masa anak kecil dan orang tua seperti ini ikut demo begitu kan ini saya ambil dari potret tempo begitu kan ya yang kemudian dianggap sebagai demo tandingan dari Prabowo Gibran saya kira melihat dengan dari wajah-wajah ini sudah jelas di depan mata begitu kan ya sangat-sangat disayangkan ada anak kecil apakah cara-cara mengumpulkan masa seperti ini apakah karena tulus atau bagaimana begitu kan atau hanya dibayar atau bagaimana tapi yang jelas ya masyarakat Indonesia sudah paham hal-hal seperti ini begitu kan artinya apa artinya ya kita lihat saja tidak mungkinlah menggerakkan masa tanpa ada embel-embel apapun disitu begitu kan saya kira ini yang akan menjadi catatan penting ya kepada demokrasi kita bahwa semuanya tergantung siapa yang bayar saya kira ini akan menjadi pertanda bahwa mengatakan bahwa apa namanya bahwa dari pendukung 02 katanya mau demo hampir berapa juta orang ya bahkan ribuan orang disitu tapi gagal disitu begitu kan artinya apa kegagalan inilah mungkin masanya mungkin tidak apa namanya tidak percaya diri atau memang masanya kecil atau memang himbawan dari seorang Prabowo sehingga mereka membatalkan maka secara analisis kami bahwa demo-demo seperti ini sudah bisa ketebak mana arahnya ya jadi melihat situasi dan perkembangan politik hari ini ya karena mungkin ya demo dari 01 dan 03 sudah berada di depan Mahkamah Konstitusi mungkin ingin membuat tandingan disitu ya saya kira membuat tandingan kan menandakan semakin panik mereka bagaimana diskualifikasi yang mengemah hari ini di Mahkamah Konstitusi saya kira ini ini menjadi bahan tawaan begitu kan sehingga orang akan berasumsi wah ini gimana ya yang ikut demo orangnya ya itu-itu aja mereka begitu bayangkan ya ikut demo sana sini tapi pada ujung-ujungnya mereka ya kelihatan ada anak kecil ada ibu-ibu disitu begitu kan kalau memang benar-benar ikut demo begitu melihat tampang mereka ya dalam situasi demo ya biasanya kan orang-orang yang kemudian ikhlas saya kira dengan seperti ini ya kita lihat saja begitu antara dibayar atau tidak nah itu menjadi pertanyaan dari netizen ya potret anak-anak yang ikut aksi bersama pendukung Prabu Gibran di patung kuda mari kita baca wajah-wajah Bani Bansos yang penting hari ini kenyang besok sembako naik sekolahan ya kesehatan mahal pekerjaan susah pada jerit-jerit maafkan saya menyebut mereka katanya begitu dengan kata apa dongo katanya ini komentar-komentar dari netizen ngeri sebenarnya begitu kan ini ada pro dan kontra tetapi di negara demokrasi boleh mau demo sana sini begitu tanpa embel-embel dibayar apapun kalau mereka dibayar kalau mereka dikasih banso sembako dan sebagainya lalu kemudian ikut ya itu yang menjadi kacau begitu kan rusak benar ini rezim Jokowi ya benar-benar memanfaatkan kemiskinan rakyat diadu domba demi sahwa dinasti ini komentar dari netizen ngeri-ngeri banget begitu kan tapi kita harus memberikan edukasi kepada siapapun bahwa dampak dari ini semua mari kita amati betul apakah masyarakat Indonesia tetap peduli terkait dengan pemimpinnya begitu kan atau hanya sekedar ingin dikasih banso selalu kemudian dipilih karena masyarakat Indonesia itu dikasih banso sedikit ya mereka mau begitu kan ya mau dipilih mau diarahkan memilih salah satu calon yang mereka mau asalkan ada bansos nah pada hakikatnya itu punya dampak kepada pribadi begitu kan ya punya dampak apa namanya bagaimana dirinya menentukan sikap kepemimpinan itu begitu saya kira banyak lagi komentar-komentar netizen disitu begitu saya kira akan menjadi catatan penting bagi kita bahwa seolah-olah ada nuansa-nuansa bagaimana begitu kan ya ini salah satunya ya kita lihat saja mereka ada-ada ada anak kecil ada bapak-bapak begitu kan terus kemudian ada mahasiswa mahasiswi dan mahasiswa yang kemudian yang berada di luar di mahkamah konstitusi ini begitu artinya ini menandakan ada nuansa-nuansa yang kemudian dipertontonkan kepada publik begitu kan bahwa apa namanya masa dari 02 sebenarnya ya itu-itu aja begitu kan ya mereka datang asal datang mereka duduk-duduk santai-santai begitu disitu ini ya kita lihat saja ya tidak seolah-olah tidak begitu yakin mau demo begitu tidak sebegitu ikhlas mau demo atau bagaimana atau hanya ingin memadati apa namanya demo dari 01 dan 03 saja atau bagaimana begitu kan tapi yang jelas ya inilah politik kita begitu di bangsa kita saya kira semakin hari ya mereka akan semakin menetertawakan bangsanya bangsa sendiri dan bahkan apa namanya seolah-olah pemimpinan mereka sudah sukses dan sebagainya ya kita lihat saja disitu begitu kan maka kalau memang Prabowo dan Gibran itu benar-benar menang disitu begitu maka kenapa kok masih demo sana-sini nah itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita jadi demo sana-sini demo sana-sini tapi pada ujung-ujungnya mereka ya kita lihat saja ada demo tandingan bahkan ada saling lempar melempar begitu kan jadi artinya apa artinya bahwa masyarakat itu sekarang ini sudah dipecah-pecah sana-sini begitu kan dipecah sana-sini untuk mendukung si A dipecah sana-sini untuk mendukung si B dan sebagainya dan pada akhirnya masyarakat yang menjadi korban begitu jadi artinya kita lihat nanti ya bagaimana demo kelanjutan ini karena katanya dan kabarnya ada demo ya tanggal 22 ini begitu setelah detik-detik putusan Mahkamah Konstitusi apakah gugatan dari 01 atau 03 ini benar-benar apa namanya benar-benar dikabulkan atau memang ditolak itu yang menjadi pertanyaan untuk saat ini begitu ini potret anak-anak yang ikut aksi bersama pendukung Prabowo Gibran di di Patung Kuda ini masa aksi pendukung Prabowo Gibran tetap melakukan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat ya pada hari Jumat 19 April 2004 mereka menuntut Mahkamah Konstitusi MK menolak sepenuhnya permohonan yang diajukan oleh Kubung 01 dan 03 mereka berharap MK bisa membuat keputusan tanpa intervensi dari berbagai pihak jadi satu sisi ingin ya neutralitas dari seorang Mahkamah Konstitusi satu sisi ingin menegakkan keadilan disitu jadi kalau kita melihat dengan sebuah realitas kalau memang faktanya ya MK sudah menemukan dugaan-dugaan kecurangan yang ada bisa saja ini didiskualifikasi begitu dan ini akan menjadi sejarah baru bagi MK yang kemudian tidak hanya bahwa KPU berversi KPU tidak hanya versi situ begitu kan ya tapi juga melihat dari situasi disitu kalau hasilnya semuanya hasilnya adalah curang lalu kemudian KPU yang penting mereka menang disitu ya 2029 akan lebih dasar mereka bagaimana melakukan dugaan-dugaan kecurangan disitu apalagi dugaan kecurangan tidak ditindak begitu kan oke yang begini itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel hodari podcast rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe to youtube hodari podcast rakyat ini selamat menikmati